Intro Selamat pagi adik-adik Selamat pagi adik-adik Kenalin dulu ya Aku ini kak ya Aku ini kerjanya di rumah sakit Oh kakak dimana Aku juga kak Coba tebak Tebak aku tuh jadi apa ya Coba aku mau liat dulu Ada yang tau gak ya Aku ini apa Apa ya kak Tau gak aku apa kak Oh suster Iya adik-adik kerja jadi suster Jangan sekarang ini Aduh capek Soalnya ini lagi ada Apa lu namanya Pandemi Betul Ih adik-adik Kata orang dunia ya Saat ini tuh Menakutkan Penyakit ini menakutkan Serem banget Ih takut Itu ya Gampang sekali Katanya menularnya Tapi Tapi kak Kita kan Anak Tuhan ya kak ya Betul Kalau anak Tuhan Adik-adik Kita tidak boleh takut Kita Karena Tuhan Melindungi dan Menjaga kita Tapi Walaupun dilindungi Jaga Tapi kitanya tetap Harus apa tuh kak katanya Menjaga apa itu Menjaga Protokol ya kak ya Kalau keluar rumah Masih pakai apa ini Masker Terus kalau Terus kalau Sering-sering apa ini adik-adik Cuci tangan ya kak Cuci tangan Terus kalau ngobrol Ngomongnya pun Enggak boleh Jauh-jauh ya kak Enggak boleh Gini Enggak boleh Terus jaga jarak ya kak Dan yang terpenting adik-adik Adalah selalu berdoa Berdoa Adik-adik tidak boleh takut ya Betul kak Berdoa Biar semuanya ini cepat berlalu Kalau gitu sekarang Tunggu dulu kita Belan kenalin dulu Nama aku Siapa ya nama aku Ada yang tahu Ada yang masih ingat gak kak Kayaknya udah lama gak ketemu Oh udah lama ya kak ya Siapa namanya Iya Aku Kak Cidewi Kalau yang ini Kalau aku namanya Kak Zipora Nah yang satu lagi ini Yang pemain musik ini Kita tanya Namanya siapa kak Kak Jenet Oh Kak Jenet Kalau yang di kelas apa kak Yang tahu kak Yudaya Iya Sekarang yang di Risalem sama Yang di apa tuh kak Betania Betania aku pernah tahu ya Kak Jenet Jenet Kalau gitu kak Kita sekarang mau mulai Puji-pujian kita ya kak ya Iya Kita mau nyanyi lagu Lagu apa yang Coba kak Gini gini Tunggu dulu kak Ininya udah gak dikake Kita taruh dulu ya kak ya Kita taruh dulu di Nggak mau taruh di kantong Atau disini aja kak Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya langit Setinggi-tingginya langit Yuk Kak Jenet Semuanya pendiri ya Adik-adik ya Tinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam dalam lautan Sedalam dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Lagi kak Setinggi-tingginya langit Setinggi-tingginya langit Lebih indah kasih Yesus Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Sekali lagi ya kak ya Semangat ya adik-adik ya Lebih tinggi kasih Yesusku Lebih indah kasih Yesus Lebih dalam kasih Yesusku Lebih indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus oh kasih Yesus Kasih Yesus kan Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Lagi kak Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Wah adik-adik udah semangat ya Tadi yang masih duduk Haji Dewi lupa bahwa semuanya harus bangkit berdiri Berdiri Kalau gitu sekarang kita mau siapkan hati kita Untuk apa ya kak Sipora Kita mau doa ya kak Mau doa pembuka dulu ya Untuk puji-pujiannya ya kak Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Bapakku datang Adik-adik sikap doanya Lipat tangannya Kita memberikan suara kita yang terbaik buat Tuhan Dapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Pahantinya Mengucap syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah Yang indah setiap hari Pagi 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 hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, tak hentinya ya Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan ya Tuhan. Atas kebaikan ya Tuhan Yesus, terima kasih engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan juga yang akan menerima puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah membuka, sudah doa, pasti adik-adiknya semakin semangat ya kaya. Iya, kalau gitu kita mau nyanyi lagu. Terima lanjut ya kaya. Lagunya apa ya kaya? Kita mau nyanyi lagu, kayaknya yang ada gunung-gunung gitu kak. Oh, yang biarpun gunung-gunung. Gitu ya kak, betul kak. Biar gunung beranjak tapi kita berdiri juga ya kaya. Oh iya, adik-adiknya masih berdiri ya. Kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Iya, yuk. Dia pun menunggu beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setia mata akan beranjak dariku. Dia pun menunggu beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setia mata akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Dan bukit-bukit bergoyang. Sekali lagi kak. Dia pun menunggu beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setia mata akan beranjak dariku. Dia pun menunggu beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setia mata akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus ku kuat anugerah yang kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus ku kuat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus ku kuat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Cidewi berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menerima puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan Yesus ini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama. Di dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah Kak. Kita mau manggil siapa ya? Hari ini yang firman. Tahu gak Kak? Kak Sani. Kak Sani. Kak Sani kalau gitu kita panggil ya. Tunggu ya. Hitung. Satu. Dua. Kak Sani. Eh belum. Sekali lagi. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Yang kencang Kak. Yang semangat. Satu. Dua. Tiga. Kak Sani. Nah itu sudah datang. Yuk. Yuk Kak. Yuk. Halo selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita bersama di acara TF Junior. Kak Sani rindu untuk selalu bertemu dengan adik-adik. Bahkan untuk membagi firman kebenaran. Nah. Di bulan yang baru ini. Juga tema yang baru. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Adik-adik boleh ambil pen. Juga alat tulis. Karena kakak dan juga mungkin mami papi. Waktu mendengarkan firman Tuhan di umum. Juga mencatat firman yang disampaikan oleh. Bapak Pendeta Andri Santoso. Yuk kita mau belajar firman. Adik-adik kenal gak? Ingat gak? Dengan Perdana Menteri Yusuf? Banyak yang ingat ya. Iya betul. Dia adalah. Yang dibuang. Yang dijual. Oleh kakak-kakaknya. Untuk dijadikan budak di negara Mesir. Tetapi. Karena Yusuf ini. Takut akan Tuhan. Dia anak Tuhan yang baik. Bukan berarti takut ada Tuhan. Bukan. Artinya. Yang tidak boleh dilakukan. Dalam firman Tuhan. Yusuf gak mau melakukan. Apapun resikonya. Mau dipenjara. Yusuf mau. Yang penting. Menyukakan hati Tuhan. Itu namanya. Takut akan Tuhan. Dan juga. Saat dimasukkan di penjara. Tuhan tetap memberkati adik-adik. Dijadikan budak. Diberkati. Divitnah. Masuk penjara. Diberkati. Bahkan. Tuhan menjadikan dia penguasa. Yaitu Perdana Menteri di negeri Mesir. Untuk menyelamatkan negeri Mesir. Dari tujuh tahun kelaparan. Ya betul. Tetapi. Setelah itu. Yusuf membawa keluarganya. Untuk menetap di Mesir. Di tanah Gosien. Mereka diberkati Tuhan. Mereka makin banyak jumlahnya. Bahkan lebih banyak dari penduduk Mesir sendiri. Itu karena diberkati oleh Tuhan. Tetapi. Yusuf pun akhirnya mati adik-adik. Juga saudara-saudaranya. Dan akhirnya munculah. Naiklah seorang raja yang baru. Mereka gak mengenal Yusuf. Dan saudara-saudaranya. Yang telah menyelamatkan negeri Mesir. Dari. Kelaparan tujuh tahun waktu itu adik-adik. Kira-kira. Apa ya. Reaksinya. Raja Mesir ini terhadap. Jumlah. Bangsa Israel yang makin memenuhi. Negeri Mesir. Yuk kita lihat bersama-sama. Jagiraut. Sekarang. Saya adalah Firaun yang baru. Raja negeri Mesir ini. Tapi. Saya perhatikan. Ada yang aneh dengan negeri ini. Kenapa. Penduduk negeri Mesir. Lebih sedikit dibandingkan. Penduduk pendatang. Saya mau cari tahu ini. Penasehat. Kemari. Tolong dijelaskan. Ya Tuhanku Baginda. Maaf Baginda. Mereka itu. Adalah dari keturunan Perdana Menteri Yusuf. Yang dulu pernah berjasa. Menyelamatkan. Bangsa Mesir. Dari bahaya kelaparan. Tuhanku Baginda. Saya tidak kenal dengan itu siapa Yusuf. Dan saya tidak mau tahu. Tapi mereka sudah menjadi ancaman bagi negeri ini. Dan saya punya ide. Punya ide. Punya ide untuk mereka. Divinasakan. Ya. Saya punya ide. Ide yang bagus. Hahaha. Hahaha. Ternyata adik-adik. Raja Firaun yang baru ini. Tidak menyukai. Orang-orang Ibrani. Atau orang-orang Israel. Yang makin bertambah. Dan menganggap itu ancaman bagi mereka. Dan mereka. Apa tadi ya. Memiliki ide yang baik. Bukan baik. Raja Firaun itu memiliki ide yang jahat. Jahat banget. Mereka menyuruh pengawal-pengawal. Untuk menjaga. Orang-orang Ibrani. Bekerja. Dengan paksa. Ditindas. Dipukul. Dicambuk. Untuk apa adik-adik. Bekerja lebih keras lagi. Membangun kota-kota perbekalan bagi mereka. Bagi orang Mesir. Suruh bangun kota. Jam kerjanya ditambah. Tapi. Uangnya. Upahnya. Makannya. Gak ditambah adik-adik. Kalau mereka capek dikit. Mereka lambat dikit. Pukul. Mereka kurang semangat dikit. Cambuk. Jadi. Bangsa Israel sekarang di tanah Mesir. Ditindas. Bahkan untuk membangun kota yang besar. Kota perbekalan. Dua kota. Yaitu kota. Satunya kota Pitom. Dan yang berikutnya adalah. Ra Amses. Kota Pitom. Dan kota Ra Amses. Kota-kota untuk menimbun. Pasokan makanan bagi. Orang Mesir. Sedih gak adik-adik. Orang Israel. Udah bekerja. Gak dibayar. Gak diupah. Ditindas lagi. Sedih banget adik-adik. Mereka. Mereka. Tiap saat. Tiap malam. Berdoa. Tuhan. Allah orang Israel. Allah Abraham. Allah Isaac. Allah Yaakub. Tolong. Lepaskan kami dari penindasan bangsa Mesir ini. Kami udah gak tahan Tuhan. Keluarkan kami dari tanah Mesir ini Tuhan. Dijawab gak adik-adik. Dijawab. Tapi. Tunggu waktunya Tuhan. Tetapi. Tuhan tetap menolong mereka adik-adik. Mungkin ada yang tanya loh kak. Anak Tuhan. Kok katanya diberkati. Kok ditindas terus-menerus. Tunggu dulu. Walaupun ditindas. Tuhan tetap memberkati mereka. Karena mereka adalah anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Pengen tahu buktinya adik-adik. Raja Firaun pun sampai geleng-geleng kepala. Padahal mereka sudah menindas dengan keras sekuat tenaga. Sekuat kekuatan. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang lebih kuat dan perkasa memberkati umatnya. Kita lihat ya. Buktinya. Dari Raja Firaun sendiri. Check it out. Eh kok check it out. Check it out. Aneh. Sungguh sangat aneh. Bangsa Ibran ini sudah ditindas sedemikian rupa. Disuruh kerja paksa. Tapi mereka semakin kuat. Tidak ada yang binasa. Tolong jelaskan penasihat. Maaf Tuhanku Pak Ginda. Mereka itu sangat kuat. Karena mereka disertai Tuhan. Allah yang disembah oleh Perdana Menteri Yusuf. Meskipun mereka ditindas. Mereka sangat kuat Tuhanku Pak Ginda. Saya tidak mau tahu itu. Dan saya tidak mau kenal dengan Tuhan mereka. Yang pasti saya tidak mau tahu itu. Karena kita punya dewa yang lebih kuat dan lebih hebat. Dan saya yakin dewa kita pasti bisa lebih menang. Dan saya punya ide yang terbaik. Sekarang tolong panggil bidan-bidan terbaik di negeri ini. Bidan? Siapa yang melahirkan Tuhanku? Wah kamu. Itu saya ada punya rencana yang terbaik. Saya akan membuat semua yang akan melahirkan. Anak laki-laki dibinasakan. Jadi tolong panggilkan bidan tersebut. Ya Pak Ginda. Pengawal. Panggilkan bidan-bidan itu. Sifra dan Puah. Benar kan adik-adik. Terbukti kan. Raja Firaun sampai pusing kepala. Sampai jengkel. Mau ngapain lagi ya. Udah kekuatan yang besar dikerahkan. Kok mereka tetap kuat aja. Ya padahal dewanya orang-orang Mesir kan banyak. Tapi gak mampu juga menahan berkat yang dari Tuhan. Bangsa Israel dipukul. Gak ada yang pingsan. Bangsa Israel udah dibikin capek. Bikin kota-kota perbekalan. Dicambuk. Gak ada yang mati. Wah Tuhan kalau memberkati. Memang luar biasa. Ditindas. Tapi tidak seperti ditindas. Mereka malah makin bertambah. Makin bertambah. Makanya adik-adik. Kita bangga. Punya Tuhan. Seperti Tuhan kita. Yang selalu lebih kuat dari dunia. Yang selalu memberkati umatnya. Dan tadi apa adik-adik. Raja Firaut merencanakan hal yang jahat. Dengan memanggil. Ya betul. Dua bidan. Siapa namanya tadi adik-adik. Ya. Bidan Sifra. Bidan siapa? Bidan Sifra. Dan juga satu lagi. Bidan Puah. Bidan Sifra. Bidan Puah. Dikasih perintah Raja. Awas. Kalau nggak jalanin perintah. Pasti kena hukuman. Bidan Sifra. Bidan Puah. Kalian harus. Menggagalkan. Atau membunuh. Jika Allah ada. Wanita Ibrani. Yang akan melahirkan. Bayi laki-laki. Jangan dibiarkan hidup. Jangan dibiarkan hidup. Setelah itu. Bidan Sifra. Dan Bidan Puah. Mereka saling melihat adik-adik. Dan mereka berkomitmen. Aku sih. Yang satu juga. Aku sih juga. Mereka. Mereka. Lebih takut. Kepada. Tuhan adik-adik. Mereka nggak mau melakukan perintah. Perintah Raja. Bidan Sifra berkata. Terus gimana dong. Kalau nanti. Kita dihukum. Aku sih. Nggak apa-apa. Daripada dihukum sama Tuhan. Lebih takut sama hukuman Tuhan. Iya. Benar ya. Aku juga. Lalu mereka berdua. Berkomitmen. Tidak akan mau membunuh. Bayi laki-laki dari orang Israel. Dan ternyata. Karena mereka. Mempunyai rencana yang baik. Untuk takut akan Tuhan. Dibanding Raja Fir'aun. Tuhan memberkati mereka adik-adik. Saat mereka mau menolong nih. Orang Israel. Orang Ibrani yang mau melahirkan. Begitu mau datang. Bayinya sudah lah. Lahir. Itu adalah berkat Tuhan. Makanya Raja Fir'aun marah. Mana ini laporan kedua bidan itu. Dan kedua bidan pun itu berkata kepada. Raja Fir'aun. Raja. Orang-orang Ibrani itu kuat-kuat. Belum sampai kita menolong. Belum. Kita sampai. Mereka udah bisa melahirkan sendiri. Tuhan ku Raja. Dihukum gak adik-adik kira-kira? Karena. Kedua bidan itu takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Melepaskan mereka dari hukuman. Dan juga adik-adik. Ada berkat-berkat yang lain. Yang diterima oleh. Kedua bidan ini adik-adik. Yuk. Kita lihat. Kita buktikan di dalam Alkitab. Berkatnya banyak sekali. Kita mau baca ya. Sama-sama ya. Kita buka di dalam Alkitab kita. Keluaran satu. Keluaran satu. Ayatnya yang ke delapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Dan dua satu. Ada empat ayat ya adik-adik. Dua satu. Delapan belas. Sampai ke dua puluh satu. Yuk. Keluaran satu. Ayat delapan belas. Sampai dua puluh satu. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu. Dan pertanya kepada mereka. Mengapakah kamu berbuat demikian. Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu. Dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi adik-adik kedua bidan itu. Selain diberkati keselamatan. Dia juga diberkati berumah tangga. Mereka belum punya suami. Diberikan suami. Diberikan anak. Dan rumah tangga oleh Tuhan kita. Bahagia gak mereka adik-adik? Mereka sangat berbahagia. Mereka tidak membunuh bayi-bayi. Mereka selamat dari hukuman Firaun. Dan mereka sekarang hidup berbahagia berumah tangga. Itulah adik-adik berkat bagi anak-anak yang mau takut akan Tuhan. Ingat ya bukan takut sama Tuhan. Tapi taat akan firman Tuhan. Nah adik-adik kira-kira apa ya reaksi Raja Vilaun kali ini? Yuk kita saksikan untuk terakhir. Check it out! Sungguh sangat aneh. Benar-benar aneh. Bangsa Ibrani ini sudah dipindah selemikian rupa. Sudah diusahakan supaya bayi-bayi yang lahir itu dibinasakan. Tapi mereka semakin kuat. Semakin hebat. Saya harus cari ide lagi. Awas kalian ya. Awas kalian bangsa Ibrani. Tunggu pembalasanku. Tunggu pembalasanku. Hahaha. Raja Vilaun gak bisa ketawa lagi adik-adik. Kita aja yang ketawa. Karena kita melihat kuasa Tuhan kita lebih besar dari kuasa Raja Vilaun. Raja Vilaun lebih kuat. Tapi Tuhan kita lebih kuat lagi. Pasukan dan dewa-dewanya banyak. Gak ada masalah. Kuasa Tuhan lah yang menentukan kemenangan. Kita bersyukur adik-adik. Boleh mengenal Tuhan. Boleh mengenal firman Tuhan. Adik-adik. Habis. Ibadah online. Say thanks ya. Buat Papi Mami. Papi Mami. Makasih. Sudah mengenalkan kita ke Gereja Kemahtabernakel. Untuk belajar firman. Dan juga meneladani. Untuk beribadah terus di Gereja Kemahtabernakel. Dan juga sekalipun online tetap rajin juga. Dan juga say sorry adik-adik. Sama Papi Mami. Say sorry apa Kak? Iya adik-adik kalau diajak ayo beribadah. Ayo bangun. Kadang ada yang marah kan. Anak Kak Sani aja juga gitu. Kadang marah. Kalau dikasih game. Eh bangun dong. Nih. Kasih HP. Wah langsung bangun adik-adik. Tapi kalau. Ayo. TF Junior udah tayang nih. Bangun bangun. Bentar dulu. Matanya masih lengket. Ada aja alesannya. Nah itu adik-adik. Adik-adik harus say sorry sama Mami Papi. Dan juga gak boleh seperti itu lagi. Harus semangat. Papi Mami. Kakak-kakak sekolah minggu. Mengajak adik-adik beribadah. Mengenal Tuhan. Untuk apa adik-adik? Menjadi anak Tuhan yang diberkati. Siapa mau diberkati seperti bangsa Israel? Oke. Semua bangkit berdiri. Amin. Kita mau tutup ibadah kita. Di dalam doa. Sikap doa yang baik adik-adik. Lipat tangannya. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami boleh mengenal firman-Mu. Karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas Papi, Mami. Di mana mereka boleh membawa kami. Mengenalkan kami. Di gereja Kemata Bernakel. Untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kau berkati. Gerejamu terus maju. Terus berkembang. Membawa jiwa-jiwa. Mengenal Tuhan. Dan Tuhan juga berkati. Pembangunan gedung gerejamu. Gedung baru di Pik Dua. Tuhan beri kelancaran. Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan. Sehingga saatnya nanti gedung itu terbangun. Dan kami boleh beribadah bersama-sama. Kakak sekolah minggu, adik-adik. Menikmati gedung yang baru. Dan ibadah di dalam Tuhan. Kami percaya menghadapi pandemi ini. Kami tidak takut. Karena kami anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Maka kami berani menghadapi. Melangkah dan juga melalui pandemi ini. Dengan kemenangan. Karena kami percaya. Berkat Tuhan lebih besar. Dari segala permasalahan yang kami hadapi. Kami seterahkan doa ini. Di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih, amin Halo adik-adik, ayo siapa yang udah siapin buku catatannya dan juga alkitabnya Kita catat dulu ya, hari ini hari Minggu tanggal 5 September 2021 Oke, nah temanya adalah tentang, ayo yang tadi dengerin firmannya kira-kira tema bulannya tentang siapa? Betul adik-adik, tentang Musa Nah bahannya bisa diambil dari keluaran 1 ayat 1 sampai 21 Keluaran 1 ayat yang ke 1 sampai yang ke 21 Tujuan firmannya ngajarin kita buat apa ya? Ayo adik-adik, siapa yang tadi dengerin firmannya dengan baik pasti tahu tujuannya Supaya walaupun dunia menindas kita, tapi anak-anak Tuhan tetap diberkati dengan Tuhan Jadi tujuannya adalah supaya kita mengerti walaupun dunia itu menindas kita, tapi kita anak-anak Tuhan tetap diberkati Oke, sekarang jangan lupa kita buka juga alkitab kita Kita mau baca ayat mas hari ini, oke Ayat masnya diambil dari kitab masmur pasal 5 ayat yang ke 13 Masmur 5 ayatnya yang ke 13 Kita baca bareng-bareng ya Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan Engkau memagari dia dengan anugrahmu seperti perisai Gimana adik-adik? Boleh dicatatkan? Nah sekarang waktunya kita aktivitas Jadi kalian tinggal download dulu link yang ada di sini Tinggal di print nanti di kertas biasa Atau mau di kertas karton juga boleh Nanti ada gambarnya seperti ini ya Oke Nanti kalian bisa langsung warnain dulu nih dokter perempuannya Ini versi modernnya Shiva dan Pua Oke Diwarnain terserah adik-adik mau warnain warna apa Mau warna-warni boleh, mau warna biru, warna merah Terus adik-adik ya Jangan lupa kalau sudah selesai diwarnain Nanti adik-adik tinggal gunting sesuai outline atau garis luar yang sudah kafisialah bikin Oke Nanti kalau sudah digunting Adik-adik tinggal pakai double tape di bagian belakangnya Untuk menempel Sekarang kalau sudah selesai digunting semuanya Tinggal ditempel double tape di belakangnya Terus kita buka Kita pasang dulu Just dokternya Pasangnya jangan terbalik ya adik-adik Kita pasang dulu Oke Satu lagi Jangan lupa double tape-nya Dibuka dulu Terus kita pasang Nah Jadi Jangan lupa maskernya ya adik-adik Juga ditempel Tempel sebelah sini Sudah jadi deh Jangan lupa nanti ayat emasnya adik-adik boleh tulis di depan Atau di belakang kayak kafrisela nih Tinggal kafrisela tulis lalu ditempel juga di bagian belakang Nah kalau sudah selesai Jangan lupa di posting ya Oh iya sebelum videonya di stop atau di udahan atau di close Tunggu sebentar Kayaknya Kak Caca mau ngasih pengumuman deh Kita dengar ya Halo adik-adik Bertemu dengan Kak Caca Hari ini Kak Caca mau menyampaikan pengumuman Ayo ada apa? Disiapin telinganya Juga nanti kasih tau mami papinya ya Nah kakak-kakak Tabernakau Family Junior Mau mengajak adik-adik untuk ikut lomba foto keluarga Dengan tema Aku Anak Tuhan Aku Cinta Indonesia Nah caranya gimana nih? Adik-adik ajak mami papinya boleh ajak kakak atau adik ikut foto bersama Tapi harus pakai baju adat atau pakai batik Ingat ya Baju adat atau batik Nah setelah adik-adik foto Tapi kalau cuma pakai batik atau baju adat kurang seru ya Adik-adik bisa ajak mami papinya untuk pose yang kreatif Biar fotonya makin bagus Juga adik-adik bisa pakai dekorasi atau properti yang mendukung fotonya Tema foto keluarga ini Jadi adik-adik bisa kasih foto yang paling bagus Udah foto adik-adik pilih satu foto yang paling bagus Lalu kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini Nah satu foto ya Paling lambat mengumpulkan fotonya di tanggal 12 September 2021 Tanggal 12 September ya Jangan sampai ketinggalan Kalau adik-adik udah kumpulin Nanti kakak-kakak akan masukkan ke Instagram Tabernakau Family Junior Jadi adik-adik bisa lihat Wah temennya fotonya kayak begini Wah temen aku kayak begini Nah jadi bisa lihat temen-temen adik-adik berkreasi Setelah itu kakak-kakak Tabernakau Family Junior Akan pilih tiga pemenang Dan diumumkan pada tanggal 26 September Jadi tanggal 26 Jangan lupa akan ada pengumuman pemenangnya Yuk ajak Mami Papi untuk berpartisipasi Dalam lomba foto keluarga Dengan tema Aku anak Tuhan Aku cinta Indonesia Sampai jumpa adik-adik Terima kasih telah menonton! Dari 2 Dari 3 Dari 3 Dari 3 Dari peru Dari 4 Dari 4 Dari 5 Dari 6 Dari 4 Dari 4 Terima kasih.